PAN bukan hanya menyodorkan nama Pak Erick Thohir ke Ganjar Pranowo, ke Pak Ganjar Pranowo, tapi juga ke Prabowo Subianta. Kalau gitu Mas Burhan sebenarnya nanti akan diterima yang mana PAN ini dan nama Pak Erick Thohir sebagai baca opres? Pak Ganjar, Pak Pranowo? Nah itu hanya Tuhan yang bisa tahu jawabannya. Jadi begini, yang buat saya menarik adalah, kan PAN menyodorkan nama Cawapres Erick Thohir ke beberapa calon. Nah pertanyaannya mengapa kemudian calon yang ditawarkan oleh PAN itu menjadi salah satu alternatif atau prioritas yang dipertimbangkan. Kan yang disodorkan kepada Mas Ganjar, Pak Prabowo bukan hanya Erick Thohir. Dan bukan hanya PAN yang menyodorkan, ada banyak sekali. Partai maupun Cawapres yang disodorkan. Nah pada titik itu, Audrey, itu yang menentukan adalah apakah nama yang disodorkan itu punya bergening position yang kuat atau tidak untuk dipertimbangkan oleh Mas Ganjar atau Pak Prabowo. Nah kebetulan Erick Thohir ini, kalau kita lihat data survei SMA atau indikator, per hari ini adalah Cawapres paling kuat. Dan memang meskipun mungkin dia bisa mengklaim hasil dari kinerja BUMN yang dia pimpin, tetapi faktor bola. Jadi waktu sebelum menjadi ketua PSSI, itu tingkat kedikenalannya hanya 60%, sekarang 69%. Sebelum menjadi ketua PSSI, tingkat kedisukaan dari mereka yang kenal pada Erick Thohir itu sekitar 78%, sekarang 87%. Dan elektabilitasnya sudah paling tinggi, mengalahkan Rituan Kamil, Sandiaga Uno, kemudian Ahai. Artinya PAN di sini juga tidak salah pilih ya akhirnya ya, membawa nama Pak? Ada titik itu ya, meskipun mungkin tahun lalu elektabilitas Erick masih peringkat kelima atau keempat. Sekarang, nah ada juga kartu lain yang mungkin menjadi semacam daya pikat Erick Thohir. Beliau masuk di top list nama Cawapres yang sering disodorkan Pak Jokowi menurut informasi para elit. Nah jadi faktor Pak Jokowi penting. Dan kebetulan selain karena elektabilitasnya tinggi, Erick dianggap sebagai Jokowi's man. Nah itu saya kira yang membuat namanya dipertimbangkan baik oleh Mas Ganjar atau Pak Prabowo. Oke, kalau gitu kita langsung nanya aja ya ke PAN ya, Mas Uruhan ya. Boleh. Oke, kalau gitu Pak Edi betul kan seperti itu yang disampaikan bahwa karena dalam taruh kutip ini merupakan titipan dari Pak Jokowi, kemudian tidak hanya nama Pak Erick yang dibawa untuk menemani Pak Ganjar, tapi juga ke Pak Prabowo Gerindra. Ya, kita sih melihatnya dari rekam jejak ya, bahwa Pak Erick Thohir sudah dua tahun ini berkegiatan aktif bersama-sama PAN. Keliling-keliling dengan kader-kader PAN di seluruh Indonesia, hadir di acara-acara PAN, sehingga kita sudah memiliki kedekatan. Dan otomatis kader-kader PAN di seluruh Indonesia menghendaki agar PAN mengusung Pak Erick Thohir. Dan itu kita tawarkan kepada dua kontestan putra terbaik Indonesia saat ini yang akan berlaga di Pilpres, yaitu Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Dan sekarang condongnya ke? Ya, kami sekarang dalam hal ini kan menunggu respons dari beliau-beliau, dari Ibu Megawati maupun dari Pak Prabowo. Tetapi kita juga memiliki alasan yang kuat, karena sebagaimana disampaikan oleh Mas Purhan, elektabilitas Pak Erick Thohir ini sekarang terunggul dibandingkan capres-capres-cawapres yang lainnya. Sehingga tentu ini merupakan sebuah kesempatan baik bagi kami juga untuk menyampaikan bahwa inilah pilihan PAN yang tidak salah. Dan mohon kami sampaikan kepada beliau-beliau, mohon kalau bisa bisa segera diputuskan. Ya mudah-mudahan Mas Arya Bima setelah ini bisa juga membantu untuk bicara agar cepat diputuskan. Oke, sekarang kalau gitu nanya langsung aja ya Pak Edy. Kalau kira-kira dari PDIP sendiri, Ibu Megawati nerima nggak sih Pak Bima nama Pak Erick ini sebagai kandidat terkuat? Salah satu kandidat terkuat? Masih di mute Pak Bima? Pertimbangan elektabilitas tidak bisa di-abekan. Tapi satu hal yang penting, abstraksi imajinasi pasangan ke depan ini kan bagaimana melanjutkan fondasi 10 tahun yang sudah dikerjakan oleh pemerintah Jokowi ini menjadi suatu program-program yang lebih mewujudkan seperti Indonesia Centris, Indonesia Poven Zero, yang lebih teknokratik ya. Yang lebih program-program berdampak secara real terhadap kejahatan dalam bentuk apakah itu industri di kelautan, di perkebunan pertanian, atau di pariwisata, ataupun di semudaya alam. Jadi perlunya kompetensi seperti Pak Erick inilah yang sebenarnya menjadi pertimbangan lebih penting karena antara yang ideologi lebih pada kekuatan leadership-nya dengan yang teknokratik. Saya kira itu menjadi kata kunci untuk memilih pasangan ke depan dan tentunya ini tidak bisa, tidak Pak Erick mempunyai kompetensi selama 5 tahun ini mewujudkan di dalam berbagai... Berarti artinya salah satu kandidat terkuat, betul ya? Saya kira ya, karena sudah disebutkan 10 namat salah satunya Pak Erick yang cukup terkuat oleh Mbak Puan maupun Pak Astok, bahwa kemudian itu harus menjadi hal yang diusung oleh partai-partai pengusung lainnya dan disepakati. Dan tentunya itu menjadi pertimbangan kuat oleh Bukitua Umum untuk memutuskan apakah Pak Ganjar, Pak Noor, dan Erick akan menjadi pasangan. Tapi kalau secara kualitatif konfigurasi ini cukup pasangan yang bisa menyelesaikan persoalan bangsa Erick ke depan dan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi ke depan yang sudah dilaksanakan atau dicapai selama 10 tahun ini, itu tidak boleh berhenti. Ini harus berlanjut, tidak boleh terputus, hal-hal yang kurang akan dibenahi, hal yang baik akan dilanjutkan. Dan tentunya yang lebih teknis, lebih teknokratik yang selama 10 tahun sudah dikerjakan. Kalau gitu Mas Burhan, sebenarnya ketika nama Pak Erick ini dibawa, nanti yang kemungkinan kira-kira akan menjadi pemenang, yang mana ketika nama Pak Erick ke Pak Ganjar atau nama Pak Erick bersama dengan Pak Prabowo? Saya kira tergantung kecepatan dan ketepatan dalam mengambil momentum. Karena terus terang ini ada plus minusnya memang mengumumkan cawapres lebih cepat atau lebih lambat mendekati injury time proses pendaftaran. Kalau misalnya diumumkan lebih cepat, itu kelemahannya adalah pihak lawan akan memitigasi lebih awal, mengantipasi termasuk mencari borok atau kelemahan cawapres-cawapres yang sudah tetapkan oleh lawannya. Kemudian kelemahan yang lain tentu saja adalah ada waktu buat pihak lawan untuk melakukan serangan tadi. Tetapi kelebihannya itu gaspol. Nah pertanyaannya antara Pak Ganjar, Pak Anies, atau kemudian Pak Prabowo, siapa di antara ketiganya yang paling cepat mengumumkan cawapresnya? Dari sisi teknis, yang paling mudah adalah cawpresnya Mas Araya Bima. Karena PDI Perjuangan tidak butuh partai lain untuk mengumumkan cawapres-cawapres. Karena mempenuhi golden ticket. Tapi kan saat ini sudah ada parpol juga yang bersama PDIP kan? Bisa aja jadi goyang kalau misalnya tidak. Tapi diabeikan pun tetap bisa. Jadi misalnya tanpa harus meminta pertimbangan PDIP itu. Jadi P3 misalnya ada nama Mas Andi? PDIP itu bisa. Nah yang justru agak kompleks adalah cawpres seperti Mas Anies atau Pak Prabowo. Karena Pak Palim, Mas Anies, tidak punya partai. Pak Prabowo, Girindra tidak cukup. Kalau misalnya mengumumkan Erick bagaimana dengan PKB? Nah misalnya Girindra bersama PAN mengumum sepakat untuk mengusung Prabowo dengan Erick cukup. Tapi kan PKB penting karena bagaimanapun PKB adalah pemegang saham premium yang pertama kali proklamasi koalisi dengan Girindra. Selain pun saja Girindra membutuhkan dukungan di NU, segmen konstituen PKB. Jadi kompleksitas semacam ini menurut saya Audrey itu jalan atau titik temunya, titik keluarnya adalah pas pendaftaran. Jadi kalau pendaftaran itu tidak ada lagi waktu yang tersisa. Mereka harus memutuskan dari segala kelebihan dan kelemahan. Dan biasanya kalau dilihat dari sebelum sebelum ini pasti last minute ya Mas Burhan, biasanya? Biasanya, tetapi kalau kita melihat kondisi hari ini, pengumuman capres-capres bahkan ada dari tahun lalu kan? Artinya bisa cepat, bisa juga lambat, tergantung oleh konstelasi dan dinamika di jelang pendaftaran nanti. Oke, kita tunggu nanti gimana nama baca wapres Pak Erick ini, akankah mendampingi Pak Ganjar atau ke Pak Prabowo? Atau mungkin nama-nama lain yang menjadi pendamping Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo? Terima kasih Mas Burhan Udin Mutadi, Pak Arya Bima, terima kasih. Pak Edi Suparno juga sudah bergabung bersama kami, terima kasih saya selalu. Terima kasih, Pak Burhan, Udin Mutadi. Terima kasih.